Terima kasih. Atau agama dua, pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang masih berkaitan dengan bersuci menurut fikir Islam. Mari kita buka dengan baca Bismillah. Berikutnya materi bersuci kali ini adalah tentang yang pertama mandi-mandi yang disunahkan. Mandi-mandi yang disunahkan itu jumlahnya kurang lebih ada 17 mandi sunnah. Yang pertama mandi Jum'at bagi orang yang menghadiri sholat Jum'at, waktunya mulai dari terbit kajar sholik. Yang kedua mandi dua hari raya yaitu idut fiti dari dirada masuk waktu mandi ini mulai tengah malam. Yang ketiga mandi minta hujan yaitu memohon turun hujan dari Allah SWT. Yang keempat mandi karena gerhana bulan. Lima mandi karena gerhana matahari. Enam mandi karena hendak memandikan orang mati atau mayat. Yang ketujuh mandi orang-orang Muslim setelah masuk Islam jika dia menjodoh selama dia Muslim. Yang ketelapan dan yang kesembilan memandikan orang-orang Islam dan perakaya apabila keduanya sudah sadar dan belum jelas pernah keluar mandi dari keduanya. Apabila sudah jelas pernah keluar mandi dari keduanya maka wajib mandi atas masing-masing dari keduanya tersebut. Kemudian yang kedua adalah mensucikan sepatu atau pukul musampan dua kof namanya ya sepatu. Dua kof ini dibersihkan boleh pada saat berbudu. Dua sepatu ini boleh dibersihkan pada saat berbudu tapi tidak boleh ketika mandi wajib ataupun mandi sunnah dan menghilangkan najis. Apabila ada orang yang berjunuh dan pada kakinya dua darah lalu dia hendak mengusap kof saja sebagai pengganti cuci kakinya maka tidak boleh dia mengusap kofnya tapi harus mencuci. Pengusapan kof pada saat berbudu tidak boleh salah satu kofnya saja tapi harus keduanya-duanya. Kebolehan mengusap dua kof itu kof kanan dan kof kiri ada tiga syarat. Pertama anak tersebut harus memulai pemakaian dua kof setelah sempurna kesuntiannya. Seadanya dia mencuci sebelah kakinya lebih rendah dan memakai kofnya. Kemudian mencuci sebelah kakinya lagi dan memakai kofnya maka cara mereka itu tidak mengusap kofnya. Seadanya dia sudah mulai memakai kof itu setelah sempurna kesuciannya. Kemudian dia berhadas sebelum masuk kakinya ke dalam telapak kofnya maka dia tidak boleh mengusap kofnya. Yang kedua hendaklah keadaan kedua kof itu menutupi tempat bagian kaki yang wajib dibasuhi. Mulai dari kedua telapak kaki hingga kedua mata kakinya. Seadanya kedua kof itu tidak dapat menutupi dua mata kaki seperti sepatu biasa maka tidak cukup syarat pengusapan keduanya. Yang dimaksud penutup di sini adalah pengisar yang tidak menghalangkan penglihatan. Penutup itu dari bagian bawah, kanan, dan kiri kedua kof, bukan dari atasnya. Syarat yang ketiga menanggah keadaan dua kof itu untuk perjalanan pergi dan pulang orang musafir berjalan yang jauh dalam memilih kebutuhannya. Mulai dari keluar, berangkat, hingga kembali lagi ke rumah. Sepatu kof itu mampu menjaga air tembus ke dalamnya. Disyaratkan pula kesucian sepatu kof tersebut harus terjaga. Yang mengatakan pengusapan kof, satu sepatu kof terlepas atau robek, dua habis masanya. Nah masanya itu adalah sehari semalam bagi yang mukim dan tiga hari tiga malam bagi yang dalam perjalanan atau musafir. Yang ketiga terjadi sesuatu yang mengwajibkan manis. Selanjutnya berkaitan dengan kebersihan yang lain yaitu tayamung. Ada sebab-sebab yang memulihkan tayamung. Ada tiga hal. Yang pertama boleh tayamung apabila tidak ada air untuk berhudu. Yang kedua ada penyakit yang mengakibatkan tidak boleh memakai air. Termasuk berhudu memakai air. Yang ketiga ada air hanya sekedar saja mencukupi kebutuhan diminum manusia atau binatang yang muhtaroh. Yang dimuliakan pelasyarat. Selanjutnya para mahasiswa-mahasiswa sekalian tayamung adalah toharo yang dilakukan secara simbolik dengan menyambungkan debu yang lembut dan suci ke wajah, muka, kemudian lapak tangan yang kasih kesipu disertai dengan niat. Baik untuk menghilangkan hadas kecil niatnya maupun hadas besar. Tayamung adalah suatu bentuk toharo yang hanya dilakukan dalam kondisi darurat. Baik karena tidak ada air untuk bersuci seperti ketika terjadi kemarau panjang atau sedang berada dalam pesawat terbang. Mupun karena tidak diizinkan memakai air karena udara yang terlalu dingin, sakit, atau dapat menurunkan penyakit, atau memperlambat penyembuhan penyakit. Padahal niat tayamung adalah nawaitut tayamungah ristibah hati sholati fardu lillahi ta'ala. Artinya saya niat tayamung untuk melaksanakan sholat fardu an'amu ta'ala. Cara-cara untuk melaksanakan tayamung sebagai berikut. Satu, bertayamung itu harus dengan tanah. Yang kedua, menggunakan tanah yang suci, yang tidak terkena najis, walaupun sedikit. Yang ketiga, tidak pernah dipakai sebelumnya untuk tayamung yang fardu ya tentunya. Yang keempat, murni dari capuran yang lain seperti murni dari capuran tepung dan seumpama tepung. Yang kedua, mengkosok atau menghendaki atau berniat bahwa sapuan dengan tanah tersebut untuk dijadikan tayamung. Kemudian, yang keenam, masuk waktu sholat fardu tersebut ya. Sebelum tayamung, sholat fardu sudah masuk. Yang ketujuh, bertayamung tiap kali sholat fardu tiba. Jadi hanya awet dalam satu waktu sholat fardu. Yang kedelapan, berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam mencari arah kiblah sebelum memulai tayamung. Yang kedelapan, menyambung muka dan kedua tangannya hingga dua kali menusap tanah tayamung secara masing-masing atau secara terpisah. Yang kesepuluh, menghilangkan sedara nadis dari badan terlebih dahulu sebelum tayamung. Rukun-rukun tayamung itu ada lima rukun tayamung. Satu, memindahkan debu. Kemudian kedua, niat. Yang ketiga, menusap wajah. Keempat, menusap kedua belakang tangan sampai siku. Yang kelima tertib antara dua usapan. Sebaik sekarang Bapak praktikkan, pertama adalah memindahkan debu. Apabila ada debu di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita, sebelum menerima syarat bersih, Tinggal ditempelkan tangannya, ditempelkan, kemudian ditepuk-tepuk. Setelah itu, sambil berniat atau berniat sambil mengusap seperti mengusapnya wajah dengan air, Dari mulai, ujung rambut yang berpapasan atau yang, apa namanya, dengan kulit ya. Berpapasan dengan kulit. Kemudian disapukan sampai ke pinggir. Sampai kepada dagu, bahkan ada yang mengatakan di bawah dagu. Kemudian disekak ke depan. Nah, seperti itu. Lagi-lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawedut tayyamumma, listibahatis sholati, parodolillah itarahi. Kemudian ditepuk-tepuk lagi. Nah, itu seperti itu. Menyapu aja. Setelah itu, kemudian menyapu. Kedua belakang tangan sampai siku. Sama, tangannya ditengkokkan dulu ke debu yang suci. Kemudian ditepuk-tepuk. Kemudian, apa namanya, disapu dari bawahnya dulu, bagian depan dari jari-jari depan. Sampai ke belakang sampai ke siku. Kemudian, ditarik ke atas. Ke bagian depan tangan. Lalu, kemudian, jari-jari-jari-nya disilangkan. Setelah itu, kemudian, di, apa namanya, Ke jari-jari bagian ini. Bagian depan, yang kirinya. Kemudian ke belakang sampai ke siku. Dan kemudian, tarik ke depan. Nah, kemudian, disilangkan. Dan ditepuk. Begini seterusnya. Yang kelimanya adalah tertib antara dua usaha. Selanjutnya, perkara yang mengatakan tayamun. Tidak akan bisa bertayamun atau tayamunnya batal. Apabila, yang pertama, semua yang membatalkan hudu. Itu baik keluar dari sesuatu dari jubur dan kubur. Atau, apa namanya, laki-laki dan perempuan yang menempel kulitnya dan sebagainya. Kemudian, gila. Kemudian, apa namanya, bingsan. Dan sebagainya yang membatalkan hudu. Itu semuanya adalah membatalkan tayamun. Yang keduanya adalah murtah. Tiba-tiba, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Malah, Yusuf, apa itu, musyik, ya. Mengakui Tuhan yang lain. Atau percaya kepada Tuhan selain-selain Allah. Itu batal tayamunnya. Yang ketiga adalah ragu-ragu. Terdapatnya air. Apabila dia bertayamun, karena tidak ada air. Kemudian, ragu-ragu, pengen air, ada. Maka tayamunnya, apa namanya, jadi batal. Selanjutnya, berkaitan dengan kebersihan atau suci yang berkaitan dengan najis. Perkara yang menjadi suci dari asalnya najis, itu ada tiga. Asalnya najis, menjadi suci. Yang pertama adalah homah. Air yang diperas dari anggur apabila telah menjadi cukah. Itu asalnya najis, haram menjadi halam. Kemudian, yang keduanya, kulit binatang yang disamak. Asalnya kulit binatang itu haram, digunakan. Kemudian, setelah disamak, air yang jadi boleh halam. Yang ketiga, semua najis yang telah berubah menjadi binatang. Seperti contohnya, apa namanya, asalnya, Asalnya misalkan pisang, atau asalkan jambu dan sebagainya. Tapi karena sudah menggusuk, akhirnya dari usukan tersebut muncul ular-ular dan sebagainya. Nah itu, semua najis yang telah berubah menjadi binatang, itu akan menjadi boleh. Atau menjadi tidak boleh. Kemudian, macam-macam najis itu ada tiga bentuknya. Pertama, najis besar, mubolazok, yaitu anjing, babi, atau yang lahir dari salah satunya. Yang kedua, najis ringan, mufafafah, yaitu air kencing bayi laki-laki yang tidak makan selain susu dari umurnya. Dan umurnya belum sampai 2 tahun. Yang ketiga, najis mutawasito, atau najis sedang, yaitu semua najis selain 2 najis yang disebutkan di atas tadi. Cara mencucikan najis-najis, najis besar, atau mubolazok, cara mencucikannya dengan membasu sebanyak 7 kali kepada benda yang kena najis tersebut. Salah satunya adalah dengan menggunakan tanah setelah hilang airnya atau benda najisnya. Yang kedua, najis ringan, mufafafah, mencucikannya dengan cara memperincikan air, secara menyeluruh dan menghilangkan air najis atau najis yang kelihatan. Yang ketiga, najis sedang, atau mutawasito, ini terbagi pada dua hukian dari sedang. Pertama adalah najis ayinian, dan kedua adalah najis fukmiah. Najis ayinian, najis yang masih nampak warnanya, baunya, atau rasanya. Maka cara mencucikan najis ini dengan menghilangkan sifat najis yang masih ada. Kemudian najis fukmiah, yang kedua, yaitu najis yang tidak nampak warnanya, bautnya, dan rasanya. Maka cara mencucikan najis ini cukup dengan memalirkan air saja pada benda yang terkena najis tersebut. Kemudian, Sheikh Abu Suja menyebutkan dalam matang takrim. Ini tema yang terakhir di pertemuan ini adalah berkaitan dengan head dan divas. Sheikh Abu Suja menyebutkan dalam matang takrim bahwa darah kewanitaan itu ada tiga. Boya khudyum bin al-fadhi salah satu. Dima'un dan ul-mahir wan-difas. Artinya darah yang keluar dari kelamin wanita ada tiga. Pertama darah head, dua darah nifas, dan ketiga darah isti'alto. Dari ketiga jenis darah tersebut, dua diantaranya darah head dan nifas adalah yang darah yang keluar sebagai proses kerja normal fungsi seksual perempuan. Dapat dikatakan secara medis, keluarnya darah ini merupakan kondisi yang fisiologis bagi tubuh. Apa itu darah head? Darah head diartikan sebagai darah yang keluar dari kemaluan perempuan dan kondisi sehat, bukan disuapkan karena melahirkan. Darah head atau darah mensuasi merupakan mekanisme terkait kerja hormonal di dalam tubuh. Dan muncul dalam siklus rutin. Sedangkan berdasarkan keterangan fikir, masa head ini umumnya terjadi enam sampai tujuh hari. Lalu sedikitnya masa mensuasi ini adalah sehari dan semalam. Sehari semalam. Paling lama lima belas hari. Keluarnya darah ini dikarenakan meluruhnya dinding rahim yang dipicu oleh kerja hormonal di dalam tubuh, terutama hormonal estrogen dan progesterol berkaitan dengan produksi sel telur pada wanita. Masa head ini akan berakhir sebagaimana dalam keterangan medis. Ketika seorang perempuan telah mencapai masak monopaus, yang menangkan hasil produksi sel telur atau ovum oleh organ ovarium utera berhenti. Kemudian darah selanjutnya adalah darah nifas. Nah darah nifas ini adalah darah yang keluar setelah proses melahirkan. Dalam keterangan medis, masa nifas ini disebut dengan masa puer purium. Dan darah yang diluarkan itu disebut dengan wakia. Umumnya, sebagaimana disebut dalam Sabti Natun Najat, salah sebuah kitab, maupun dalam Fattu Kari Bilimuji, umumnya darah nifas keluar selama 40 hari. Paling sedikitnya adalah sekejap saja dan paling banyak selama 60 hari. Dalam berbagi letra tulang medis, umumnya masa nifas terjadi selama 4-6 atau 7 pekan. Selanjutnya adalah, kita akan membahas darah istihador. Definisi istihador, di dalam takrib, Darah istihador ini adalah darah yang keluar, di luar masa rutin head, serta bukan disebutkan setelah melahirkan. Ia bisa keluar sewaktu-waktu, serta dalam syarat kitab kifayatul akhiyar, Disebutkan misalnya, bahwa sebab penyakit perempuan yang mengeluarkan darah istihador, darah penyakit ini, Tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah seperti kuasa, sholat, dan berhudu, Ketika anda sholat, tawaf, atau memegang musah. Ia bersatu sebagai orang yang berharis kecil. Demikian 3 jenis darah kewanitaan yang dijelaskan oleh efek Islam. Seiring perkembangan ilmu, tentu jenis-jenis darah kewanitaan ini bisa dijelaskan secara medis. Perkara dalam ini penting diketahui kaum perempuan, muslimah, Karena berkaitan terperat dengan kebolehan dan keabuhan suatu ibadah. Demikian penjelasan singkat tentang cara bersuci dalam beberapa tema. Kemudian yang terakhir, di dalam masa COVID-19 ini, Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari segala bentuk penyakit, Termasuk akibat karena najis. Termasuk di dalamnya adalah karena, apa namanya, Karena penyakit yang ditimbulkan, bisa saja ditimbulkan dari kurang kebersihan atau dari najis, misalkan ya. Atau dari hal-hal lain. Mari sekarang kita berdoa dengan membacakan surah waktu dekulung bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!